Intro Kami arema, salam satu jiwa, di Indonesia Tak selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangan Berita arema hari ini, kebangkitan arema FC kontra persipuran di nanti aremania Update pemain berkejala optimis segera pulih Momen kebangkitan arema FC saat melawan persipuran Jayapura banyak di nanti aremania Selain optimisme aremania agar si Moe dan mengaum lagi Manajemen arema FC juga optimis pemain berkejala segera pulih kembali Bahkan, ada harapan pemain yang sebelumnya absen bisa turun lapangan melawan persipuran Jayapura Teriakan harapan dan keinginan aremania ini terpantau dalam postingan terbaru instagram ofisial arema FC Baru diunggah satu jam yang lalu pada Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022 Aremania langsung menyerbu kolom komentar Di postingan itu foto-foto latihan para pemain arema FC diunggah termasuk potret pelatih Eduardo Almeida Yang sedang serius menawasi Kerja keras setiap hari untuk mewujudkan prestasi tertinggi Tulis akun at arema provisial Antusias aremania menanti kebangkitan arema FC langsung terasa di kolom komentar Banyak yang berharap arema FC kembali menunjukkan tarinya saat melawan persipuran Jayapura nanti Sejauh ini manajemen arema FC terus koordinasi dengan Satgas COVID-19 Bali Demi memantau pemain yang dinyatakan berkejala COVID-19 Manajemen arema FC optimis respon cepat dari Satgas COVID-19 Bali tersebut semakin mempercepat pemulihan pemain yang berkejala Kami sampaikan terima kasih kepada Satgas COVID-19 Bali yang sangat respek terhadap arema FC Ungkap media ofiser arema FC, Sudarmaji pada Jumat 21 Januari 2022 Kami optimis dengan bantuan dari Satgas COVID-19 semua pemain akan segera pulih, imbuhnya Hingga saat ini kondisi para pemain menunjukkan perkembangan baik Bahkan ada nada optimis jika dilaga melawan persipuran Jayapura nanti para pemain bisa turun lapangan Mereka saat ini terus dipantau kondisinya oleh tim medis Insya Allah, doakan saja pada laga lanjutan pada tanggal 28 Januari mendatang mereka sudah kembali fit 100% Lanjut Sudarmaji Semua langkah yang diambil oleh arema FC berkaitan dengan kondisi ini sesuai dengan arahan tim medis arema FC terkait kepatuhan dalam fase karantina mandiri Jelas Sudarmaji Sebelumnya manajemen arema FC memilih untuk merespon hasil tes dengan langkah protektif sebagai upaya untuk melindungi pemain Kendati dengan risiko tidak menurunkan pemain saat pertandingan Arema FC mengambil langkah inisiatif mengisolasi mandiri bagi siapapun yang berkejala Meskipun dengan risiko tidak menurunkan mereka pemain yang berkejala, imbuh Sudarmaji Arema FC akan melakoni laga perdana selepas jeda BRI Liga 1 2021 karena ada agenda timnas Indonesia di ajang FIFA Match Day Pada pekan ke-21 nanti arema FC akan menghadapi persipuran Jayapura pada hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 Langkah arema FC untuk memproteksi pemain yang berkejala dengan tidak menurunkan pemain di pertandingan Diakui oleh manajemen memunculkan spekulasi tersendiri Namun dengan tegas manajemen arema FC sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan regulasi Sekaligus kita sampaikan klarifikasi bahwa tim medis dan manajemen menerapkan dengan ketat Baik protokol kesehatan dan sudah melakukan tracking dan aktivitas pemain dijalankan sesuai dengan program pelatih Ungkap Sudarmaji Ini sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang terkait penyebab mereka berkejala Justru kita menyampaikan terima kasih atas kesadaran pemain yang sangat memahami langkah inisiatif dari tim medis dan manajemen arema FC Ungkap Sudarmaji Sementara itu, Komisaris PT Persif Bandung bermartabat PBB Umum Muhtar mengaku khawatir atas meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia Apalagi penularan Omicron sangat cepat Tidak menutup kemungkinan Kompetisi bakal ditunda bahkan dihentikan jika COVID-19 terus meningkat Ini yang dipermasalahkan, Omicron sangat berbahaya Ini kan kita satu tim, contoh tim lain ada yang kena Enggak usah disebutlah, mungkin saja sudah ada Penularannya akan sangat cepat Ujar Umu saat dihubungi, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 Sebab jika satu orang saja terkena